Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bapak, Ibu, Guru, dan teman semua dari SMA Santo Paulus Pontianak. Perkenalkan, saya Eka, saya perwakilan dari Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti. Di sini saya berdua dengan Kak Valencia juga. Di sini nanti kami akan sedikit sharing nih apa sih pariwisata, apa sih STP Trisakti itu sendiri. Sebelumnya supaya ada gambaran buat teman-teman, aku izin share sedikit video supaya teman-teman tahu nih sekilas dulu tentang STP Trisakti. Untuk videonya, selamat menyaksikan. Saya melihat bahwa peluang pariwisata kita ini sangat besar sekarang. Sangat besar sekarang. Kita masuk, kalau tidak clear, masuk 6 besar negara terindah di dunia. Kemudian kita juga masuk 10 besar negara yang wajib dikunjungi. Kita juga sudah beri, ya. Kita sudah beri, ya. Ini gak bisa beri negara-negara. Itu betul. Misal memberikan gemisar yang paling banyak meskipun 2018 kemarin, gaya kisahnya sudah 17 miliar di STP Trisakti sudah mengalahkan City House dan menangkan atas harapnya dulu paling tinggi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk STP Trisakti sendiri, pariwisata seperti apa, seperti itu. Nah, teman-teman, kalau misalkan memang teman-teman tahu nih, mungkin ada beberapa yang tahu Trisakti, mungkin ada juga yang belum tahu. Kami, Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti ini, di bawah naungan Yayasan Trisakti. Jadi, di bawah naungan Yayasan Trisakti ini, terdapat beberapa perguruan tinggi. ada satu universitas, empat sekolah tinggi, dan juga satu institut. Nah, kebetulan kami merupakan yang sekolah tinggi yang khusus pariwisatanya. Nah, STP Trisakti sendiri, kami sudah berdiri dari tahun 1969, di mana kita sudah berumur 52 tahun untuk tahun ini. Sudah berjalan 52 tahun. Untuk fasilitas juga, kita semuanya sudah lengkap. Jadi, teman-teman, untuk mahasiswa yang akan praktek, ataupun teori, semua dilaksanakan di kampus. Jadi, tidak perlu keluar-keluar lagi. Kita juga merupakan masih menjadi sekolah tinggi pariwisata terbaik juga di Indonesia. Kita juga sudah punya beberapa kerjasama dengan perguruan tinggi di luar negeri, dan juga banyak kerjasama dengan industri-industri. Seperti itu. Nah, di tahun 2019, kami mendapatkan penghargaan anugerah adik karyawisata DKI Jakarta untuk kategori sekolah tinggi pariwisata. Dan juga kita mendapatkan peringkat ke-12 untuk perguruan tinggi swasta terbaik untuk di wilayah 3 DKI Jakarta. Dan juga kita merupakan peringkat ke-88 dari perguruan tinggi terbaik di Indonesia, teman-teman. Jadi, mungkin perguruan tinggi itu kalau keseluruhan mungkin sekitar ada ratusan atau mungkin ada yang ribuan, sampai seribuan. Nah, kita ini perguruan tinggi terbaik di peringkat nomor 88. Dan untuk perguruan tinggi pariwisata terbaik, kita masih menjadi yang nomor 1. Seperti itu. Nah, untuk main program di STP Trisaksi sendiri, ada Sarjana Terapan Pengelolaan Perhotelan, Sarjana Terapan Usaha Perjalanan Wisata, dan juga untuk Sarjana Pariwisata. Ketiga program ini, kita semuanya sudah terakreditasi A. Jadi, teman-teman tidak perlu khawatir. Di 2021 ini, kami dapat dua berkat yang lumayan cukup besar banget. Kita mendapatkan akreditasi institusi unggul. Di mana kita merupakan perguruan tinggi swasta pertama yang dapat akreditasi institusi unggul ini, teman-teman. Dan juga selain itu, kita mendapatkan TETPOL Certification dari UNWTO, yang merupakan organisasi pariwisata dunia, teman-teman. Itu kita dapat TETPOL Certification untuk dua program. Yang pertama, Sarjana Terapan Pengelolaan Perhotelan, dan juga Sarjana Terapan Usaha Perjalanan Wisata. Jadi, untuk dua program ini, teman-teman tidak perlu khawatir, sudah diakui secara nasional maupun internasional. Seperti itu. Nah, ini beberapa program yang kita miliki di STPT Sakti. Untuk yang pasca Sarjana, mungkin aku bahas hanya sekilas saja, tidak terlalu detail, karena ini untuk teman-teman nantinya setelah lulus Sarjana. Untuk S2, dan kebetulan untuk STPT Sakti sendiri, kita sudah punya S2 sampai S3-nya. Kita punya S2 pariwisata itu dari tahun 2009, teman-teman. Kita juga dulu merupakan pionir untuk sekolah tinggi pariwisata swasta pertama yang punya S2 pariwisata. Begitupun di tahun 2020 kemarin, kami mendapat kepercayaan untuk membuka program S3 pariwisata. Sama kayak S2, kita merupakan perguruan tinggi pariwisata pertama yang punya S3 pariwisata. Seperti itu. Dan juga kita punya program vokasi. Program vokasi ini ada beberapa. Ada Sarjana Terapan Pengelolaan Perhotelan, ada Joint Degree Perhotelan, dan juga ada Sarjana Terapan Usaha Perjalanan Wisata. Seperti itu. Nah, untuk program akademiknya, kita punya Sarjana Pariwisata. Dan kalau teman-teman lihat di sini ada yang coming soon nih. Ada Sarjana Kewirausahaan dan Sarjana Bisnis Digital. Nah, kenapa sih kalau ke pariwisata buka Wirausaha sama Bisnis Digital? Mungkin kalau misalkan teman-teman lihat nih, at least mungkin tiga tahun terakhir deh, ada beberapa cafe shop yang buka di lingkungan teman-teman. Ada beberapa cafe nih yang buka baru di Pontianak. Seperti itu. Ada juga beberapa inovasi-inovasi yang ada di perkembangan kuliner. Kuliner di Indonesia terutama ya, itu banyak banget dan nggak akan pernah mati. Ibaratnya setiap orang pasti butuh makan, masih butuh jajan. Seperti itu. Jadi, untuk kuliner sendiri, itu kita bisa dialihkan untuk yang kewirausahaannya. Seperti itu. Kayak mungkin kuliner itu inovasinya banyak. Kayak tahun lalu, itu mungkin kalau misalkan teman-teman dalgona. Semua bikin dalgona. Semua jual dalgona. Seperti itu. Atau kalau misalkan tahun ini, kita punya yang namanya krowasang wafel. Nah, itu kan inovasi-inovasi yang tiap tahunnya ada. Kita nggak tahu nih, tahun 2022 akan ada apa. Atau mungkin teman-teman yang bakal bikin inovasi itu yang mungkin akan jadi ditiru semua orang. Seperti itu. Begitupun bisnis digital. Kayak digital, prospeknya gimana digital? Mungkin apalagi ke dua tahun terakhir, kita semua berbasis digital. Dari mulai webinar, dari mulai presentasi, sekolah, kerja, bahkan sekarang lagi edufer juga. Ini kita semuanya berbasis digital. Yang biasanya kami datang ke Pontianak untuk ketemu sama teman-teman. Tapi karena pandemi, jadinya hanya sebatas untuk komputer. Jadinya ngadepinnya, ngadepin komputer. Nah, kami berharapnya di dua program ini, kami juga punya lulusan. Kami bisa mengembangkan industri pariwisata dari segi kewirausahaan maupun dari segi bisnis digitalnya. Seperti itu. Nah, ini beberapa program untuk yang tadi sudah disebutkan di awal, ada akademik, ada vokasi, bedanya apa? Nah, bedanya adalah untuk program akademik sendiri, untuk gelarnya adalah sarjana pariwisata atau SPAR. Nah, kemudian untuk program vokasi adalah STRPAR, sarjana terapan pariwisata. Nah, kenapa terapan? Karena materi kuliah yang diterima adalah 60% praktek, 40% teori. Sedangkan untuk S1 atau sarjana pariwisata, itu adalah 70% teori, 30% praktek. Jadi, teman-teman yang suka analisis, suka penghitungan, pengembangan, teori, itu teman-teman ambil yang sarjana pariwisata. Tapi kalau misalkan teman-teman, ah 12 tahun, udah capek nih, misalkan di kelas terus gitu ya, pengen banyak yang prakteknya ambil yang vokasi. Seperti itu. Jadi, kita untuk akademik ataupun vokasi ini sudah setara ya teman-teman, jadi teman-teman nggak perlu bingung, walaupun ada kata terapannya ini tetap sarjana teman-teman. Dua-duanya, one day teman-teman pengen lanjut program studi ke S2, itu bisa. Jadi, ibaratnya kayak misalkan SMA dan SMK, itu kalian kan teman-teman juga tahu SMA dan SMK itu setara. Dua-duanya bisa langsung melanjutkan program kuliah, seperti itu. Ini pun seperti itu, tinggal teman-teman lebih sukanya kemana, lebih fokusnya, kuatnya di mana, lebih ke teori atau lebih senang ke prakteknya, seperti itu. Nah, untuk study path-nya mungkin saya boleh dibantu nih sama Kak Valencia untuk menjelaskan. Kak Valencia, sudah ready kah? Oke, baik, sudah ready dong, Pak. Oke, silakan Kak Valen. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Oke, teman-teman, mungkin ini tuh gambaran ya, karena memang di SMP Trisakti sendiri sudah mengambil kurikulum kampus merdeka dari pemerintahan. Seperti itu. Jadi, memang kalau misalkan dulu, apalagi aku sekarang yang masih mahasiswa aktif di SMP Trisakti, mungkin kita masih sampai semester 8, teman-teman. Tapi sekarang kita sudah jadi 3,5 tahun atau sampai 7 semester saja. Yang membedakan adalah di Sarjana Terapan ini, kita akan melakukan internship atau magang itu 2 kali di tahun ke-2 dan tahun ke-3. Sedangkan di program Sarjananya, kita akan melakukan internship atau KKN, teman-teman, di tahun ke-4 atau di semester ke-7, seperti itu. Untuk selanjutnya nih, teman-teman, mungkin kalau misalkan teman-teman yang ada kesempatan mau join di program internasional juga ada, seperti itu. Mungkin boleh next, Kak Eka, untuk slide ini. Oke, mungkin aku akan coba sharing ya, teman-teman. Oke, boleh ditunggu sebentar. Oke. Oke, baik. Mungkin sudah terlihat ya, teman-teman. Mungkin kita ada kesempatan juga nih untuk teman-teman yang mau mungkin, kayaknya aku mau ngerasain nih untuk kampus atau kuliah bukan hanya di dalam negeri saja, tapi untuk di luar negeri kita juga ada membuka kesempatan, karena memang di SMP Trisakti sendiri sudah melakukan banyak banget kerjasama, bukan hanya di beberapa kampus yang ada di Swiss atau di Thailand, tapi juga sampai ke China dan juga Australia, seperti itu, teman-teman. Lalu ini mungkin untuk gambaran nih, teman-teman, mungkin tadi yang sebelumnya, teman-teman sudah aku perlihatkan untuk study path yang untuk yang regular. Nah, ini ada untuk yang di tiga negara, seperti itu. Yang membedakan adalah nanti kita di semester tiga atau keempatnya, kita akan bisa pilih, teman-teman, selain teman-teman mau ada belajar di kampus atau training di Thailand atau di China, tapi pastinya nanti di semester tujuh atau di semester enam-nya kita akan melakukan kampus dan juga critical training di Swiss, seperti itu. Mungkin, Kak, ini kayaknya kalau misalkan untuk tiga negara, kayaknya kebanyakan, aku mau yang dua negara saja. Kita juga ada kesempatan di China, seperti itu. Di sini study path-nya mungkin sudah ada gambarannya, teman-teman. Nanti di tahun ke-2 dan ke-3-nya, kita tentunya akan melakukan pembelajaran di GTU atau Glee Tourism University, seperti itu. Lalu, ini adalah gambaran untuk mata kuliah yang ada di STP Trisakti, teman-teman, supaya nanti teman-teman, pas mungkin nanti ada rencana, oh, kayaknya aku mau pendapatan di STP Trisakti, nanti nggak salah masuk jurusan, seperti itu. Karena memang jurusan yang diminati itu harus sesuai, teman-teman, sama diri kita sendiri, seperti itu. Mungkin ini aku akan mulai dari perhotelan, seperti itu. Dari yang sebelah paling kiri, yang warna biru, kita memang perhotelan ini lebih ke arah ke kitchen atau culinary, sampai ke perhotelan, seperti itu. Jadi, untuk teman-teman yang suka masak, seperti itu, nanti kita akan belajar dari membuat kaldu, cara memotong, atau mungkin di sini, tapi aku nggak ada basic memasak, aku tahu mungkin aku dulunya memang bukan di kejurusan untuk parwisata, atau memang aku dari IPA atau IPS, semuanya. Jangan kawalnya, teman-teman, karena memang kita semuanya akan belajar di basic lagi, jadi semuanya sama-sama berkembang, seperti itu. Lalu sampai ke entrepreneur, lalu di bidang travel industry management, atau usaha perjalanan parwisata, di sini kita dibagi menjadi tiga bagian, atau tiga inti, teman-teman, yaitu dari memandu, lalu penerbangan, sampai ke maiz atau event, seperti itu. Mungkin dari sini, teman-teman, mungkin ada penggambaran. Ah, mungkin nanti kalau misalkan masuk ke travel industry, paling nanti kayaknya mentok-mentok cuma jadi tour guide saja, nih. Padahal nggak, teman-teman, untuk jadi pemandu sendiri atau tour guide sendiri, ini memang sudah banyak banget benefitnya, seperti itu. Jadi, teman-teman, nggak usah khawatir lagi, bahkan mungkin nanti kita kalau di penerbangan, mungkin teman-teman taunya hanya check-in, wording, dan mungkin nanti langsung di penerbangan. Tapi di sini kita akan tahu, nih, kira-kira di belakang panggungnya seperti apa. Kenapa sih harga tiket bisa mahal, bisa murah, seperti itu. Sampai ke maiz. Mungkin untuk teman-teman yang sudah tahu, atau mungkin yang belum tahu, nih, maiz itu apa? Nah, maiz itu adalah meeting incentive convention dan exhibition. Jadi, di sini kita akan belajar bagaimana take handle, bahkan sampai membuat event. Tapi kan lagi pandemi gini, kayaknya susah, ya, untuk buat event, apalagi marketingnya dan segala macamnya, kayaknya dipersulit gitu karena pandemi. Tapi, justru, teman-teman, karena memang generasi yang kayak kita, memang kreatifitasnya memang sangat di atas, ya, teman-teman. Jadi, makanya kita bahkan sekarang ini banyak banget event yang diadakan secara online, ini masih berasa banget, ini keseruannya, seperti itu. Bahkan mungkin kita nggak tahu, ya, untuk ke depannya, mungkin pandemi sudah makin berkurang, dan event selamatnya bisa diadakan secara offline, seperti itu. Lalu, dari tourism management, mungkin ada yang berpikir, Kak, tadi kayaknya di berhotelan, dan diusaha penjauh pariwisata, kayaknya udah dihebat semua, nih, kayaknya mata kuliahnya. Tapi, justru, teman-teman, jangan khawatir, mungkin tadi Kak Eka sempat mention di depan. Dan, memang kita dari S1 ini, kita lebih banyak ke theoretical, dan juga management dan research. Jadi, memang kita akan belajar semua mata kuliahnya dari maiz, gastronomi, perhotelan, tetapi memang dari segi management-nya saja. Memang kekuatan dari tourism management-nya sendiri ini adalah pengembangan. Mungkin teman-teman yang tahu adalah 10 destinasi baru, atau wisata Bali baru, nanti ini yang mengembangkan adalah dari tourism management-nya, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke internship program atau program magang. Kini, dari sini, Kak, aku kan kini-nya belum ada pengalaman kerja, belum ada pengalaman magang. Nanti, kalau semisalkan aku kedapat, aku menjalankan internship program, kira-kira aku bakal kedapatnya di tempat-tempat magang yang aku mau, semisalkan seperti itu. Justru, teman-teman, jangan khawatir, karena memang hubungan kerjasama, STP Trisakti, dengan dari dalam Indonesia saja, itu sesuatu saja memang sudah banyak, seperti itu. Apalagi di luar negeri. Makanya daripada itu, contohnya adalah di awal tahun ini, STP Trisakti sendiri sudah mengirimkan sekitar 8 quarter untuk magang atau internship di Hong Kong, seperti itu. Atau mungkin memang teman-teman, Kak, kayaknya aku kejauhan di luar negeri, aku mau di dalam negeri saja, nggak apa-apa. Memang di dalam negeri sendiri, STP Trisakti sudah mengirimkan kerjasama sudah cukup banyak, karena memang untuk di bagian perhotel atau industri memang kita patokannya hanya di bintang 4 sampai kelima saja. Jadi, teman-teman sangat dijamin seperti itu, dan dibantu, dan dipandu seperti itu, teman-teman. Jadi, di sini bisa mengurangi kakauat, teman-teman, ini untuk ke depannya, nanti untuk bagian magang, dan industri bagaimana, seperti itu. Lalu, ini adalah industri partnership yang tadi sempat aku mention, dari hubungan kerjasama STP Trisakti. Mungkin memang di sini kelihatannya sedikit atau bagaimana, karena memang sudah banyak banget, kita nggak mungkin masukin logonya di satu site, teman-teman. Nanti kayak kecil-kecil, kayak semua seperti itu. Lalu, untuk di bagian pemerintah pemerintah sendiri, memang kita sudah ada, teman-teman, di bagian Missy of Tourism and Creative Republic of Indonesia, bahkan di Departemen Provinsi Jakarta, dan juga mungkin di government partnership lainnya, seperti itu. Mungkin ini adalah untuk contoh nyata nih, teman-teman, dari mungkin kakak kelas kalian, dan juga kakak kelas aku, dan itu adalah Kak Juwan Nathaniel, alumni sekolah Bukis Yon, yang sempat aku mention sebelumnya, dia akan magang di, dari Skalton, Hong Kong, seperti itu. Atau mungkin kalian memang tidak mau di perhotelan, dan juga ini ada kan Unika Leonita, yang di Attawist Startup Company, bahkan sampai ke Kak Ilham, di sini ada di Binas Pariwisata, seperti itu. Jadi di sini teman-teman sudah ada bayangnya nih, mungkin kalian tidak mau sama, dan mau berbeda juga bisa, untuk ke depannya, seperti itu. Ini yang mungkin sempat aku mention dari sebelumnya, memang kita ada joint degree program, atau international program, yang memang ada hubungan kerja sama, jadi ada kampus-kampus, suara negeri, di Swiss, Thailand, China, dan Australia, seperti itu. Dan pastinya, benefit-nya dari sebelumnya, aku punya teman nih, kayaknya sekitar Indonesia aja nih, nanti itu ke depannya, pastikan teman-temannya beragam lagi, seperti itu. Mungkin atau sebelumnya hanya menguasai satu atau dua bahasa, sekarang bisa ditambah lagi, seperti itu. Jadi memang benefit-nya banyak banget, karena memang untuk dari segi ekonomi sendiri, ini sangat worth it, daripada teman-teman yang langsung kuliah ke negara tujuan, seperti itu. Nah, ini adalah beberapa aktivitas, teman-teman dari SMPT Sakti, yang sudah melakukan pelajaran dan kegiatan di universitas-universitas, lihannya seperti itu. Jadi sangat-sangat asik nih teman-teman, bahkan environmental-nya sendiri sangat mendukung, seperti itu. Di sini saya akan sampai di New Academy Program, teman-teman. Mungkin di sini, akan dibantu juga oleh KAI, karena itu ke depannya, tetapi aku akan lanjut nih teman-teman, untuk di program terbaru, kelas malam sarjana pariwisata. Mungkin di sini baru nih teman-teman, karena memang untuk kelas malam sendiri, kita baru buka di sarjana pariwisata, seperti itu. Jadi mungkin teman-teman kayak, Kak, aku juga mau nih, mungkin ada beberapa yang memang sudah mempertimbangkan, aku mau sekalian kuliah, sekalian kerja juga, ini juga pasti bisa seperti itu teman-teman. Lalu selanjutnya, ini akan diladikan oleh KAI. Boleh KAI? Oke, untuk program selain kelas malam, kami juga punya program yang namanya akselerasi program nih teman-teman. Kalau misalkan memang teman-teman pengen kayak dari S1, pengen lanjut nih studinya langsung ke S2, itu teman-teman bisa ambil yang program akselerasi ini. Biasanya S1 sama S2 itu ditempu dalam waktunya pun teman-teman. Tapi dalam program akselerasi ini, ditempu hanya dalam waktu 5 tahun. Jadi, teman-teman bisa S1, S2 dengan menghemat waktu dan juga yang pasti menghemat biaya. Seperti itu. Bisa, Mbak. Next. Next lagi. Untuk sekarang ini, kami sedang membuka pendaftaran. Programnya itu adalah namanya jalur bebas tes. Nah, jalur bebas tes ini untuk gelombang 1, kita buka dari September sampai Januari 2022. Nah, untuk yang jalur bebas tes ini, persyaratan rapotnya itu kelas 10 sama kelas 11, minimal 7,7. Jadi, kalau misalkan rapotnya sudah di atas 7,7, nggak perlu ikut tes tertulis bahasa Inggris dan potensi akademik, tinggal ikut tes wawancaranya saja. Seperti itu nanti kita lihat nilainya. Teman-teman akan berkesempatan dapat potongan, biaya siswa potongan untuk biaya semester satunya dari 3 sampai 10 juta, tergantung hasil nilai tesnya, teman-teman. Seperti itu. Next. Nah, eh, sorry sebelumnya. Nah. Oke. Nah, yang ini untuk persyaratan lebih detailnya, kalau misalkan memang untuk tertariknya. Nah, untuk sekarang ini, kita semua dilakukan secara online, teman-teman. Sama kayak hari ini juga, presentasi dilakukan secara online. Kita pun untuk pendaftaran, lalu kemudian untuk registrasi, kirim berkas, sampai tesnya pun itu semuanya online, teman-teman. Jadi, teman-teman itu nggak perlu khawatir, harus ke Jakarta atau bagaimana, semuanya bisa dilakukan di rumah. Seperti itu. Next. Nah, ini jalurnya, kalau misalkan seandainya di bawah 7,7, harus ikut tes tertulis potensi bahasa Inggris dan potensi akademik. Sorry. Tapi saya rasa dari Santo Paulus Pontianak, kayaknya semuanya di atas 7,7 ya, teman-teman. Jadi, kayaknya bisa ikut yang jelur bebas tes tertulis. Tapi, kalau misalkan teman-teman tertarik nih dengan program yang tiga negara, yang sampai Swiss, teman-teman ada satu tambahan untuk persyaratan, yaitu tes tuval. Nah, ini nanti teman-teman bisa tes tuval, nanti sertifikatnya bisa diberikan ke kami dengan nilai minimal 500 untuk PBT atau kalau misalkan mau IELTS, itu poinnya minimal 5,0. Seperti itu. Nah, ini untuk tes yang terdekatnya, teman-teman. Karena kita semuanya tes online, nanti ada briefingnya juga melalui Zoom Meeting. Tes terdekatnya ada di tanggal 7 November dan 21 November. Kalau misalkan teman-teman sekiranya masih mau berpikir dulu, mau menimbang, kita buka tes itu setiap bulan, teman-teman. Jadi, bulan Desember itu ada tes, sampai bulan Januari itu terakhir untuk yang gelombang satu. Nah, STP Test Tertifik sendiri, kita biasa tiap tahun buka program yang namanya Program Beasiswa Prestasi. Di sini, di mana programnya adalah, merupakan program Beasiswa penuh sampai 100% teman-teman. Beasiswanya sampai teman-teman tamat. Jadi, biaya semua ditanggung oleh Beasiswanya itu sendiri. Kita sekarang sudah buka di bulan November sampai Desember dengan dua persyaratan yang paling utama, yaitu raportnya kelas 10 sama kelas 11, itu minimal 8,0. Jadi, sedikit lebih tinggi dari yang JPT tadi. Dan selain itu, kita juga ada satu persyaratan tambahan, itu sertifikat menang lomba selama di SMA. Mau yang akademik ataupun anak akademik, itu teman-teman diperbolehkan. Misalkan menang lomba basket, atau menang lomba futsal, atau lomba matematika, lomba bahasa itu bebas, yang penting selama di SMA. Seperti itu. Atau kalau misalkan, mungkin teman-teman ada yang masih kelas 10 atau kelas 11, masih punya waktu nih, buat ngumpulin sertifikat-sertifikat untuk apply Beasiswa prestasi nanti ketika teman-teman sudah kelas 12. Untuk detailnya, teman-teman bisa lihat, klik linknya, untuk lihat linknya di bit.ly slash beasiswa stpt. Next. Nah, ini untuk website kami. Kalau misalkan teman-teman mau nih, apa namanya, lihat lebih detailnya stpt.ly itu kayak apa sih? Seperti itu. Next. Nah, ini alannya tadi kayaknya di chat juga sudah ada, sudah diberikan untuk link untuk absennya teman-teman. Mohon dibantu untuk link absennya, dan juga ada link website-nya, bisa langsung teman-teman klik kalau misalkan teman-teman mau lihat. Atau di chat juga kita sudah kasih untuk Instagram sama YouTubenya. Seperti itu. Nah, ini adalah beberapa mahasiswa kami yang memang sudah punya prestasi di luar. Ada Kak Indri. Kak Indri ini kemarin menjadi perwakilan negara Indonesia di tahun 2019 untuk world skill competition. Itu di Rusia dilaksanainnya. Untuk bidangnya adalah restaurant service. Jadi kalau misalkan mungkin teman-teman taunya Olimpiade mungkin lebih ke arah Olimpiade Matematika, Olimpiade Fisika, robot, dan lain-lain. Di bidang kompetensi juga ada teman-teman. Itu namanya world skill. Nah, world skill ini juga banyak. Dari IT, teknik, robotik, pariwisata juga ada. Salah satunya adalah pariwisata. Nah, tahun 2019 kemarin kami memberangkatkan untuk yang bidang restaurant service itu ada Kak Indri yang merupakan mahasiswa STP Trisakti dari program Sarjana Terapan Perhotelan. Seperti itu. Kemudian ada Kak Erika Suandi dari Sarjana Terapan Usaha Perjalanan Wisata menang tertera narap untuk Miss Chinese Indonesia. Dan juga ada Kak Amanda Amalia dari program Sarjana Pariwisata yang menang juara satu verbal commendation Asia World Model United di Bangkok, Thailand. Seperti itu. Nah, untuk di tahun 2019 juga kami memberangkatkan beberapa mahasiswa untuk Lomba Thailand Ultimate Chef Challenge. Dan kebetulan kita meraih 10 medali, 4 emas, 3 perak, dan juga 3 perunggu. Jadi memang mahasiswa kami di luar juga menang lomba tidak hanya nasional, tapi juga internasional. Nah, work skill itu diadain 2 tahun sekali, teman-teman. Jadi dari 2019 harusnya ke 2021. Hanya saja 2021 ini pandemi belum bisa dikendalikan, masih belum susah untuk bepergian. Jadinya work skill itu diundur untuk di tahun depan di 2022. Nah, di 2022 untuk pemberangkatan bidang hotel reception, restaurant service, dan pastry, Indonesia memberangkatkan 3 mahasiswa di masing-masing bidangnya. Ada Kak Bili Sumardi di bidang hotel reception, ada Kak Koyor Indonesia di bidang restaurant service, dan juga ada Kak Rizki Sahibullah yang di bidang pastry. Nah, mereka-mereka ini yang akan menjadi perwakilan negara Indonesia untuk work skill di Shanghai tahun 2022 nanti. Semoga kita doakan Indonesia bisa meraih medalinya juga, bisa meraih medalinya juga, enggak hanya di bidang olahraga kemarin. Karena kan memang di bidang olahraga kemarin banyak banget medali yang didapat Indonesia. Seperti itu. Semoga di work skill juga bisa dapat medalinya. Next. Nah, ini beberapa alumni kami yang memang sudah menjadi pesohor-pesohor di industri boga dan juga perhotelan. Ada Ibu Siska Suhitomo, alumni yang merupakan alumni juga dari STP Tresakti. Mungkin kalau Ibu Siska, teman-teman mungkin sudah kurang kenal kali ya, kecuali mungkin mamanya suka banget masak gitu kan. Mungkin yang lebih tahu mama sama Ibu gurunya ya, Ibu Siska Suhitomo ini. Sempat mengajar juga di kampus, cuman hanya saja sudah tidak mengajar sekarang. Nah, terus kemudian ada Chef Billy Kalangi. Mungkin teman-teman pernah lihat di iklan atau di TV. Chef Billy Kalangi juga alumni STP Tresakti. Juga ada Pak Harian Tamakmur. Pak Harian Tamakmur ini di bidangnya bidang pastry, teman-teman. Seperti itu. Ada juga Pak Hengki Tambayong. Pak Hengki ini beliau General Manager Davam Hotel Management. Itu alumni juga STP Tresakti. Bahkan di 2019 kita punya angkatan, satu kelas itu merupakan kelas-kelas khusus GM atau General Manager Hotel-Hotel di Jakarta. Jadi GM-GM Hotel aja bahkan kuliahnya di STP Tresakti. Seperti itu. Next. Nah, di sini juga masih di bidang perhotelan. Ada Kak Natasha Ali. Kak Natasha Ali ini sudah punya lulus karena dia kesukaannya dengan decorating cake. Nah, ini Kak Natasha Ali ini sudah punya artisan cake shop-nya sendiri. Namanya Sugar Ministry. Teman-teman bisa cari di Instagram. Kliennya Kak Natasha Ali. Bukan kaleng-kaleng nih, teman-teman. Banyak banget artis-artis yang dari luar negeri, kayak artis K-pop ataupun dan lain-lain yang datang ke luar negeri, eh, yang datang ke Indonesia. Welcome cake-nya Kak Natasha Ali yang buat. Kayak mungkin kalau teman-teman pernah dengar atau tahu-tahu nonton Running Man, program-nya Korea. Waktu ke Indonesia, terakhir ke Indonesia kemarin, welcome cake-nya itu yang buat Kak Natasha Ali. Seperti itu. Ada juga Kak Vito yang sekarang gabung di tim manajer Bokus Door Indonesia, jadi eksekutif chef botanica. Seperti itu. Ada juga Kak Andre yang sekarang bekerja di Waldorf Astoria Dubai International Financial Center. Teman-teman bisa cari Waldorf Astoria Dubai itu yang mana. Kak Andre bekerja di sana sebagai bartender attendant. Dan itu ada juga Kak Clarissa. Kak Clarissa juga ini melang-melang buana juga ketika lulus Kak Clarissa, langsung cari kerjanya di luar. Itu Kak Clarissa sebelumnya juga sempat di Dubai. Namun sekarang Kak Clarissa ini ada di, menjabat sebagai restaurant operation manager, manager dining by Lupisia. Itu ada di Sansui Hotel Niseko, Jepang. Next. Nah, untuk di bidang travelnya nggak kalah juga. Kita juga punya beberapa alumni yang memang sudah punya travel sendiri. Salah satunya, salam ini hanya salah satunya saja. Salah satunya ada Kahandaya. Kahandaya ini sudah juga punya tour sendiri, travel sendiri yang namanya Gohan Tour. Nah, Kahandaya, uniknya Kahandaya ini, travelnya Kahandaya bukan tour umum pada biasanya. Tournya Kahandaya ini adalah special interest tour. Kalau misalkan teman-teman punya komunitas atau punya, apa ya, ya dibilang ibaratnya geng lah misalkan gitu kan. Oh, kumpulan teman-teman suka banget nih, namanya tour naik gunung gitu kan. Nanti Kahandaya bisa. Atau tournya misalkan tour arum jeram. Nanti yang didatangin itu adalah spot-spot arum jeram. Seperti itu. Kayak gitu. Ataupun kayak misalkan, oh teman-teman suka banget nih tour sejarah spesialis, misalkan sejarah Belanda dari Belanda, misalkan gitu. Teman-teman bisa range tournya, itu di Kahandaya untuk mengunjungi khusus-khusus situs-situs peninggalan sejarah. Seperti itu. Ada juga Kak Karolin nih. Kak Karolin yang sudah menjadi travel consultant, tadi yang sebelumnya sudah disebutkan, menjadi travel consultant di USA, teman-teman. Seperti itu. Ada juga dari program Sarjana Parusata, ada Kak Olive sama Kak Agri. Nah, Kak Agri ini berawal dari kesukaannya dengan K-pop, dengan nonton konser, seperti itu. Kemudian pengen juga ikut andil di backstage-nya. Akhirnya Kak Agri sekarang bekerja di Kasablanca Convention. Beberapa konser K-pop yang memang sebelumnya sudah datang ke Jakarta, itu beberapa juga banyak Kak Agri yang pegang. Seperti itu. Ada juga Kak Olivia. Kak Olivia ini anak daerah yang dari Sulawesi Utara, yang kuliah ke Jakarta. Terus kemudian memilih untuk kembali ke daerahnya, untuk mengembangkan daerahnya. Sekarang Kak Olivia juga ada di Yayasan Peduli Taut, dan bahkan Kak Olivia ini juga kemarin baru lulus S2. Jadi memang keinginannya untuk membesarkan talaut itu sangat besar, hingga kembali ke talaut, seperti itu. Nah, ini ada fasilitasnya. Mungkin biar lebih jelasnya saya akan share video kali ya untuk fasilitasnya. Boleh di-stop share, Kak Valen? Oke, ini sudah ada ya. Mau aku atau mau kalian ya? Aku ya, aku share ya. Oke, sebentar. Oke, nah ini untuk beberapa fasilitas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! dari peraturan pemerintah sendiri, itu bisa dilaksanakan di kampus, terutama untuk program-program vokasi, untuk SMK, untuk kuliah yang memang butuh praktek di kampus ataupun di sekolah, itu kan memang boleh datang, begitu pun kami. Jadi memang mahasiswa yang praktek itu akan tetap datang ke kampus untuk melakukan praktek dengan pembagian SIF dan protokol kesehatan yang memang sudah harus dilaksanakan. Jadi biasanya SIF mungkin satu kelas hanya dibagi dua, ini sekarang satu kelas dibagi empat, seperti itu teman-teman. Jadi tidak perlu khawatir, kegiatan belajar-mengajar masih tetap dilakukan secara normal seperti biasa, hanya saja yang dilakukan di kampus hanya yang praktek, yang teori tetap dilakukan di rumah secara online. Itu mungkin biar teman-teman tahu gimana sih sistem pembelajaran ketika pandemi ini, ini aku share video lagi mungkin biar, mungkin visual secara visual mungkin lebih dapat buat teman-teman juga. Ini videonya, selamat menyaksikan. Terima kasih telah menonton! 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 Untuk kegiatan perkuliahan, kalau misalkan teman-teman mau di luar perkuliahan ada kegiatan, kita juga punya kalau misalkan ini ada beberapa dari mulai olahraga, terus penggunaan kesenian, atau teman-teman mau gabung klub itu silakan. Ini beberapa kegiatan dari klub yang dilakukan, ada dari diving klub dan juga ada dari traveling klub. Nah ini untuk career direction-nya, kalau misalkan untuk nanti lulusnya bagaimana? Lulusnya teman-teman dibebaskan mau apply di mana, memang kalau misalkan untuk penempatan Nina sendiri, kami belum ada, hanya saja kan teman-teman sudah dapat tempat training biasanya, banyak hotel-hotel, travel, yang ketika teman-teman trainingnya bagus, terus kemudian attitude-nya bagus, kerjanya bagus, biasanya banyak dari mereka yang nanti kamu lulus balik lagi ke sini ya, jangan ke mana-mana, ke sini dulu daftarnya, apply kerajanya. Jadi ibaratnya kalau teman-teman dua tempat training sudah bagus saja, berarti teman-teman sudah punya, ibaratnya sudah punya dua tabungan untuk tempat kerja, seperti itu. Jadinya ketika lulus, sudah punya tempat kerja, atau banyak dari perusahaan-perusahaan, atau dari hotel-hotel, travel agent, yang memang ketika mereka butuh, mereka akan mengutapkan STP tersekti dulu. Jadi karena sudah tahu kualitasnya STP tersekti, jadinya ketika mereka mencari karyawan, mereka mengajukannya ke STP tersekti dulu, kami lagi buka lowongan di sini, seperti itu. Ada bahkan di tahun 2018, itu salah satu hotel yang baru buka di Jakarta, itu ada Ayana Jakarta, itu mereka yang datang ke kampus untuk interview dan lain-lain, tesnya itu semua di kampus, teman-teman. Jadi untuk STP tersekti sendiri, di industri memang namanya sudah dikenal sampai melakukan HR-nya yang datang ke kampus, seperti itu ya teman-teman. Ataupun kalau misalkan teman-teman mau ada kesempatan untuk di luar bidang pariwisata juga bisa, kayak teman-teman di government, atau teman-teman nanti di entertainment, atau jadi public speaker, atau pengen kerja di ekspor-empor, itu juga bisa, seperti itu. Atau mungkin teman-teman ketika lulus pengennya jadi wira usaha aja kali ya, pengennya jadi, bukan jadi pekerja, tapi mempekerjakan seseorang, membuka lapangan kerja, seperti itu. Itu bagus banget kalau misalkan memang teman-teman punya seperti itu. Dari banyak juga mahasiswa kami, yang seri alumni kami yang lulus, memulai bisnisnya dari bisnis rumahan, dari homemade, dari kecil-kecilan, sampai punya baru satu karyawan, dua, tiga karyawan, sampai sekarang juga punya cafe shop sendiri, dan bahkan punya cabang-cabangnya juga itu sudah banyak alumni kami. Seperti itu. Nah, ini untuk ininya, di tahun, di tanggal 27 November ini, kami punya program webinar namanya Personal Talk, ini di mana nanti untuk speaker saya sendiri merupakan alumni-alumni yang memang sudah bekerja di industri. Ada Syaf Wahyu, atau ada Kak Wahyu, ada juga Kak Jason, yang nantinya mereka akan sharing nih, bagaimana sih pembelajaran di STP Kresakti waktu mereka kuliah, apa manfaatnya ketika mereka sudah bekerja di industri, bagaimana di industri sekarang, seperti itu. Nanti mereka juga akan melakukan live cooking demo. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman yang kosong nih, kebetulan 27 November hari Sabtu kosong, nanti teman-teman boleh daftar. Ini semuanya free ya, teman-teman. Bahkan kita kasih doorpress buat teman-teman nanti, ini untuk mendaftarinya semua free, tinggal teman-teman daftar di bit.ly slash PT 27 November, seperti itu. Sepertinya masih ada waktu, mungkin aku kasih satu video terakhir lagi, di mana video ini merupakan salah satu mahasiswa yang, kenapa sih dia ambilnya pariwisata, dan kebetulan ada Kak Karlin nanti di dalam video yang, kenapa sih dia pengen ambil travel kebetulan. Sebentar, kita... Kami berkomitmen untuk betul-betul bisa menjadikan center of excellence untuk bijang ilmu hospitaliti dan pariwisata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Aku tuh orangnya, termasuk yang kalau ngomong di depan orang, itu selalu grogi. Udah siap nih kata-kata di kepala, tapi begitu mau ngomong, ilang aja gitu, pakai keringet bingin lagi. Terus orangtuaku bilang, kamu tuh mending kuliah di pariwisata deh, biar kamu belajar kayak menjadi tour leader. Well, tadinya sih aku mau kuliah kayak lebih ke jurusan public relations sebenarnya. Tapi setelah aku liat-liat lagi, kayaknya di usaha perjalanan wisata ini lebih menarik sih, karena ada satu yang aku suka, jalan-jalan. But, the problem is how you speak in public. Dan, pas aku masuk dan ngejalanin, ternyata aku belajar banyak banget untuk menjadi seorang tour leader. Kita tuh harus menguasai geografi pariwisatanya, mengurus mereka dari proses check-in di airport sampai ke pulangannya, terus kita juga harus belajar tentang daerah desa yang akan kita tuju, kulturnya, karakteristiknya, spot-spot wisatanya, tempat makan, hangout, bahkan sampai hal apapun yang jadi keinginan dari tamu kita, kita wajib kasih informasi. Jadinya, ya kita wajib tahu dan cari informasi tersebut. Selain dilatih wawasan kita tentang banyak hal, kemampuan public speaking, dan memastikan keamanan tamu-tamu kita yang sedang berwisata, menjaga mood mereka agar selalu happy dalam berwisata, sudah menjadi tanggung jawab seorang tour leader. Jadikan disiplin dan selalu ramah kepada setiap orang, tuh makanan sehari-hari kita sih. Disiplinnya ya kayak kalau kita telat 30 detik aja, ya kita akan ditinggal. Atau ngejalanin konsekuensi yang akan dosen berikan. Ya, seorang tour leader sih gak boleh terlambat sama sekali. No excuse. Ya kalau telat, gimana mau bawa tamu tour? Bisa ketinggalan semua. Jadinya, rencana berantakan. Kalau kata dosen-dosen kita disini, seorang tour leader harus menjadi ensiklopedia berjalan. Menurut aku, itu keren sih. Karena dari passion, memulai hal yang kecil untuk menjadikan yang lebih besar. Gue memilih jurusan usaha perjalanan wisata ini karena satu yang paling gue suka, yaitu ticketing. Dari dulu, gue sering banget dimintain tolong sama keluarga dan temen-temen untuk urusin hal begini. Rasanya sangat menyenangkan. Dari SMA, cita-cita gue pengen masuk sekolah pariwisata. Dengan harapan gue bisa belajar banyak tentang pelayanan. Belajar lebih dalam tentang ilmu pariwisata. Dan gue gak salah, jurusan usaha perjalanan wisata yang gue pilih sangat mengajarkan itu semua. Cita-cita gue mau mengembangkan bisnis ticketing agency yang menurut gue bisa menjanjikan ke depannya. Karena dari passion, memulai hal yang kecil untuk menjadikan yang lebih besar. Awalnya, aku gak ada kepikiran sih untuk memilih sekolah ini. Setelah riset-riset kecil, akhirnya aku memutuskan untuk memilih jurusan usaha perjalanan wisata di Sekolah Tinggi Pariwisata-Parisata. Di sini tuh dididik secara disiplin. Dan siap melayani, itu tuh udah merupakan darah daging gita. Dan itu tuh merupakan salah satu faktor penting yang nantinya akan dipakai di praktek industri. Dari semua yang aku pelajarin, sepertinya cita-cita aku ingin membuka travel business. Doain ya, semoga usaha aku akan berjalan ke depan nantinya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk dunia yang travelnya. Kalau misalnya teman-teman tertarik untuk suka jalan-jalan, suka ketemu orang, pengen mengembangkan diri, suka mengembangkan diri. Itu teman-teman bisa ambil program yang usaha perjalanan wisata atau usaha jalan-jalan perjalanan wisata. Itu paling sampai sini untuk share dari kami. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Silahkan, silahkan. Boleh open mic atau mungkin boleh lewat chat juga silahkan. Oke, di sini ada Nicole. Apakah di STP Sakti melakukan double degree lalu program terapan akan lebih banyak magang ke luar negeri? Apakah teorinya akan lebih menekan-menekan pada bahasa? Oke, yang pertama untuk yang double degree sendiri. Jadi, kalau misalkan untuk yang double degree sendiri, ada yang di... Bentar ya, aku bantu share. Tiga negara ya? Saya cek itu, saya cek. Jadi, sampai Swiss, teman-teman. Untuk ininya... Kok aku nggak mau share ya? Sebentar ya. Nah, yang ini teman-teman. Untuk program yang double degree. Jadi, dalam tiga setengah tahun atau tujuh semester, teman-teman selain kuliah di tiga negara, dapat training di tiga negara juga, teman-teman akan dapat dua degree. Sarjana terapan pariwisata dari STP Sakti, lalu dapat juga Bachelor of Arts dari Ayamaya University. Dan Bachelor of Arts ini juga sudah diakui di lingkungan, bukan, di wilayah Eropa dan juga Amerika. Seperti itu. Lalu, untuk program terapan, lebih banyak magang ke luar negeri, terim bahasa. Oke. Kalau misalkan untuk magang sendiri, itu teman-teman akan menggunakan, pada umumnya semuanya akan menggunakan bahasa Inggris, teman-teman. Dan bahasa Inggris pun nanti akan dapat dari kampus. Jadi, kurang lebih sekitar dua atau tiga semester, teman-teman akan mendapatkan mata kuliah bahasa Inggris pariwisata. Jadi, memang penekanannya lebih ke bahasa Inggris, seperti itu. Kalau misalkan untuk terapan, lebih banyak ke luar negeri, itu balik lagi ke teman-temannya, kalau untuk magang. Karena kan memang untuk magang sendiri, kami membebaskan mahasiswa mau dicariin atau mau cari sendiri, atau di dalam negeri, ataupun mau di luar negeri. Jadi, kalau misalkan teman-teman dua-duanya mau keluar negeri, itu silakan. Di dua semester tersebut, mau keluar negeri, itu silakan. Tapi kalau misalkan mau ngerasain di luar negeri, terus pengen ngerasain juga di dalam negeri kayak apa, itu juga boleh. Jadi, itu semuanya tergantung dari mahasiswanya, seperti itu. Oke. Ada lagi mungkin yang mau tanya? Silakan. Boleh di-chat. Pertanyaan, jangan ragu-ragu, anak-anak. Masih ada lagi waktunya. Ini lagi mungkin yang mau ditanyakan. Pasti berminat ini. Kami, Bapak-Ibu, lihatnya aja berminat. Iya, kalau di pariwisata memang banyak yang bilang bekerja, melaksanakan hobi juga. Dapat kekuatan misalkan di luar negeri, teman-teman nanti sambil kerja, nanti sambil eks-sugaranya. Kalau misalkan teman-teman ambilnya travel, teman-teman bisa jadi tour leader juga, teman-teman bisa dapat jalan-jalan, dapat gaji juga. Seperti itu. Ada lagi mungkin, siapa yang mau tanya, silakan. Boleh masukkan ke chat ya? Boleh, boleh. Chat kalau malu open. Bisa cek di website-nya juga. Ya, boleh. Boleh cek di website. Boleh-boleh di YouTube atau boleh di... Atau mau lihat Instagram juga boleh. Pasti nih semuanya. Gak ada yang gak punya Instagram pasti. Iya bener, Bu. Sekarang semua punya Instagram. Mau tanya juga boleh. Siapa lagi mungkin? Masih ada waktu kalau misalkan ini ada yang mau ditanyakan. Sampai pikir nih kayaknya. Kayaknya. Paling kalau gak ada yang mau ditanyain, boleh saya tutup kali ya, Ibu ya? Boleh. Oke. Linta, terima kasih banyak buat teman-teman SMA Santo Paulus Putyana. Tetap semangat kuliahnya. Kita terima kasih sudah diberikan waktu untuk sharing, untuk diberikan waktu untuk sedikit cerita tentang STP Trisakti. Semoga teman-teman di sini semuanya masih semangat untuk sekolahnya, walaupun masih online. Berdoa sama-sama supaya pandeminya cepat kelar, bisa ketemunya, sekolahnya bisa ketemu di sekolah, jadi gak pakai lewat layar lagi. Buat Bapak Ibu Guru juga terima kasih banyak untuk waktunya. Tetap semangat untuk mengajar anak-anak walaupun masih lewat online. Tetap diberikan kesehatan juga semuanya. Tetap menjalankan prokes yang sudah dianjurkan. Semoga tetap dikasih kesehatan nanti sampai nantinya. Paling kami dari STP Trisakti, mohon pamit undur diri. Terima kasih banyak untuk waktunya. Semoga di tahun-tahun berikutnya kita bisa ketemu langsung. Kami dari STP Trisakti bisa datang langsung ke sana. Seperti itu. Terima kasih Bapak dan Ibu untuk waktunya. Saya pamit undur diri. Baik. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bapak, teman-teman semua. Kami langsung live ya Bapak, Ibu. Yuk. Terima kasih.